Mimpi menjadi kenyataan Ada bakar dengan mimpi tersebut Mari kita simak sama-sama Kisah selengkapnya Semoga kita tetap dalam hidupan Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim 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 Saudara Saat-saat sedang sepi Tentu saja Masih alokasi di pinggir kota Di perkampungan pinggir kota Ada seorang pemuda yang paling bijaksana Kebetulan memang Kedekatannya dengan seorang ustad Lebih agrab Saat itu Seorang pemuda alim dan bijaksana Sedang ngobrol dengan sirusnya Dengan seorang ustad setelah Selesai Mereka mengaji Tentu saja Tentu saja Ada di tempat di mana adanya musolah Inti dari pada yang dibicarakan oleh mereka adalah Yang telah dikutip oleh seorang ayah sadam Bahwasannya seorang pemuda alim dan bijaksana menyampaikan kepada seorang ustad Tentu saja Saya bermimpi Sedang berjalan jauh Di mana adanya tanah tegalan Di situ terdapat gundukan-gundukan tanah Dibatasin dengan kali yang ada di lingkungannya Yaitu Di situ kali itu ada multi guna Apabila tidak hujan Dia mengering Dan bermanfaat untuk dilalui banyak orang Bila mana ada orang mau kesawa Yang kesawanya kebetulan Ketepannya ada di tegalan Pada saat itu Memang musim kering Menurut si pemuda yang alim dan bijaksana mengatakan Pada saat pemuda tersebut sedang Mencanggul Di mana dia punya tanah Yang ada di bukit Di mana bukit tegalan Dia melihat sosok Aneh Sedang konvoi Rame-rame Ada di bawah Di mana yang bersaja diterangkan bawasannya Jalan itu Ada dua fungsi Apabila Hujan ras Bisa berubah menjadi Aliran Seperti sungai Yaitu Air hujan Tapi apabila Kondisi sedang terang Jalan itu Kering Bisa Berfungsi buat Jalan kaki Untuk seluruh penjuru Kita kembali kepada si pemuda mengatakan Bawasannya Manusia hanya sedang konvoi Dengan berpakaian hanya Mengenakan celana pendek Berbadan hitam Berbadan hitam Sedang konvoi Lantas pada saat Mimpinya si pemuda itu mengatakan Dia berkumam sendiri Persis banget Seperti apa yang Dia dalam mimpi menjadi kenyataan Adalah Bahwasannya pada saat Dia sedang mencangkul Tiba-tiba melihat Sekelebat Banyak manusia yang sedang konvoi Lantas dia berhenti sejenak Dia mengintip Di balik Kubuk yang Dia miliki Dia berkumam mengatakan Ada apa yang Ini manusia aneh Hanya berbagian Mengenakan celana pendek Berjalan Sepanjang jalan Yang biasa manusia lalui Mereka tidak punya apa-apa Hanya cukup dengan Mengenakan celana pendek Berjalan rame-rame Kata si pemuda Mengatakan demikian Lantas di belakangnya Ternyata Dibandu oleh Salah satu macan besar Besarnya melebih Ukuran macan biasa Lantas di belakang lagi Ada seorang kakek-kakek Berkumis panjang Berkumis panjang Termasuk Dia memiliki ciri khas yaitu Punya cabang di bawah Degunya yang panjang Seperti berdekar layaknya Sedang dipandu Diangkat Diangkat oleh beberapa Anak buahnya Sama dengan yang sedang Konvoi Hanya cukup berbagian Cerana pendek Yang kelihatan Yang kelihatan manusia Persis adalah Orang yang dibandu adalah Kucut kakek-kakek Yang memiliki Kumis dan cabang Panjang Semuanya rame-nya Berwarna putih Berpakaian berlenteh Seperti layaknya Kerajaan Lantas Si pengguna itu Yang sedang menyaksikan Ada apakah Ini siapa sebenarnya Tiba-tiba Secara diam-diam Orang yang Disebut kakek-kakek Yang berkumis dan Dagu penuh Rambut Dia melihat Salah satu pemuda Yang sedang menyaksikan Kakak si pemuda itu Tidak memperhatikan Kalau si kakek itu Memperhatikan si pemuda itu Saking seriusnya Tiba-tiba si kakek Ada di belakang Dimana si pemuda itu Sedang mengintip Sangat Dikagetkan Oleh si kakek itu Karena keberadaannya Tiba-tiba Sudah ada di belakang Di balik Pemuda itu Sedang mengintip Di kubungnya Ada apakah Kata si kakek itu Mengatakan demikian Ini adalah iwan Mohon maaf Pak Saya kaget Sesedang melihat itu Tadi konfoy Perasaan bapak ada di sana Sekilas Kutip-kutip ada di sini Kata si pemuda Mengatakan demikian Ya betul Itulah Mereka adalah Anak buah saya Mohon maaf Saya bisa panggil kakek Pak atau apa Supaya saya lebih Ablul itu Kamu panggil kakek saja Atau saya Mengatakan demikian Boleh dijelaskan kakek Ada apa yang saya lihat Kami adalah Dari kelompok Jam penunjukkan Saatnya Salah syuhur Mereka adalah Anak buah Anak buah saya Maksud kakek Perguruan putih Angan Disanalah Sambil menirukan tangannya Disanalah adalah Pandai bukan kami Mereka memang Wujudnya seperti itu Itu hanya untuk Penyamaran saja Pada dasarnya Coba kau perhatikan Yang sedang berdian Syubhanallah pak Kek Kau bisa berubah begitu Seperti anak santri Semuanya Berbaju Berbagian putih Layaknya anak Anak-anak Sangat begitu Itulah wujud Aslinya mereka Pada saat Mereka Reaksi sedang Konfai Menyerupai Seperti yang Anda lihat Hanya cukup Berpakaian Karena pendek Tidak menggunakan Baju Untuk Apakah kau bisa menyambar Seperti itu Kami tidak mau Berlebihan Kami ingin Menyesuaikan diri Dengan dimana Lingku berada Sehingga tidak terlalu Menyolok Hanya suatu saat Bila Mereka dibutuhkan Baru berubah Hasilnya yang Seperti yang Dilihat tadi Boleh saya tanya kek Silahkan Kata si kakek Kakek berasal dari mana Saya sudah 200 tahun Membimbing Saya sudah Lebih dari 200 tahun Membimbing Anak buah saya Di pesantren Kalau Zaman Sekarang Namanya Besantren Kalau Zaman saya Hanya cuman Paripakar Perkuran Putih Lagi Lagi Si pemuli itu Melanjutkan Pembicaraan Artinya Kita Satu Hagi Dulu Menyembak kepada Allah Lagi si kakek Melanjutkan Pembicaraan Betul Hanya Kalau Yang Yang Kita Seperti Tidak ada yang lain Lagi si pemuli itu Langsung Alhamdulillah Kak Berarti saya Beruntung dong Bisa Kertemu dengan kakek Apakah kakek boleh Kalau Saya Ikut bergabung Belajar di sana Oh silahkan Saya Senang sekali Saya tahu Anda Bukan Alam Alam Pemuda biasa Anda Pemuda yang Alam Dan Bicara sama Lagi si pemuli itu Sekalipun apa yang di ucapkan Memang benar Dia merendah Ah si kakek bisa aja Saya Hanya manusia biasa Pemuda kampung Tidak ngerti apa-apa Kata si pemuda itu Merendah Jangan begitu Kata si kakek Saya tahu Kamu punya keperibadian yang baik Leput di lu Anda pantas Kalau saya Malah senang sekali Mengenal anda Lantas Kegiatan apa saja Di sana Oke Kebiasaan Di sana kan Kami punya ladang Mereka bekerja Ya untuk kami semua Bukan untuk dibisniskan Misalnya nanti Nanti Padi jadi proses Buat makan kami Ini Sisanya bisa kita tabu Bisa untuk memperbaiki Pondokan Misalnya seperti itu Atau buat keperluan-keperluan mereka Misalnya Beli pakaian dan lain sebagainya Jadi bukan untuk dibisniskan Semuanya bekerja Untuk kami semuanya Semuanya Seperti itu Bagus Oke ya Jadi kami tidak Pernah memungut Biaya Sepeserpun Kepada mereka Mereka Seanggap seperti Keluarga Jadi mereka bekerja Untuk mereka Seperti itu Lantas bagaimana Apakah kakek punya keluarga Sedangkan Mereka kakek punya sekali begitu Siapa yang membantu Kata si kakek mengatakan Kami semuanya keluarga Semuanya bekerja Jadi tidak ada beban Tidak ada kata Membedakan satu sama lain Semuanya bekerja Sehingga sampai kakek pun Dimanyakan oleh mereka Tidak pernah merasa sulit Oke Apakah kakek punya keluarga Keluarga saya sudah tidak ada semua Karena sudah Mencapai 200 Lebih usia saya Jadi saya hidup sendiri Sekarang saya hidup banyak keluarga Yaitu anak-anak pesantren yang ada Apakah mereka sudah Memiliki keluarga Maksud saya Punya keluarga Mereka banyak keluarga dimana-mana Ada yang dari kota Ada yang dari kampung Ada yang dari gunung Ada saatnya Mereka pulang Tapi secara bergantian Supaya Polokan Tersebut Tidak terlantar Dan nanti begitu Pergantian mereka kembali Yang belum Balik ke rumah masing-masing Gantian seperti itu Oh begitu ya kata si pemuda mengatakan Lantas Lantas Apa kelebihan-kelebihan Daripada Kita Mengambil di Palaupunan tersebut Ya Mengenai Ilmu Tauhidrah Ada kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler Seperti Bila diri Pengisian dari sebagainya Oh begitu ya Lantas Tiba-tiba Ada sesuatu Yang ganjil Yaitu Putri Bidadari Yang terbang dari atas Mengarah Dimana adanya Seorang kakek dan seorang pemuda yang sedang ngobrol Seperti Layang-layang Dia mengenakan Selendangnya Turun persisi depan seorang kakek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata si Putri Bidadari Mengatakan Salam Lantas mereka berdua Antara kakek dan si pemuda itu Dengan kompak Mengucapkan salam Itu menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf kek Kalau saya mengganggu Kata si Putri Bidadari Yang baru saja turun dari kayangan Dipersilakan Ada yang bisa saya bantu Kata si kakek Saya salut dengan anda kek Punya anak buah banyak Tanpa pamri Kerjasamanya yang Membuat saya itu Kagum Mereka satu sama lain Tidak membedakan Semuanya Dapat bagian tugas Sesudah cukup lama mengintip Kegiatan-kegiatan kakek yang ada di pondokan itu Tadinya saya ingin bergabung kek Tapi karena mereka semuanya laki-laki Saya risih gak enak Lantas seorang kakek Mengatakan Apapun jenisnya yang saya lihat sekarang ini Adalah anda Putri Bidadari dari kayangan Saya tidak pernah membedakan Mana wanita Mana laki-laki Karena masing-masing punya hak Sekalipun di sana ada wanita Silahkan kalau anda punya minat Nanti ada ruang khusus sendiri untuk wanita Berasa di belajar Rame-rame Berasa di istirahat Punya tempat masing-masing Kalau memang beda jenis Lantas seorang kakek Melanjutkan perbicaraan Putri Bidadari Anda punya kelebihan Buat apa anda belajar lagi dengan saya Padahal si kakek itu Dia memang hanya mengetes Dengan kondisi Si Putri Bidadari yang punya kelebihan Bisa terbang melayang Tidak dianggap seperti orang biasa Tapi ini luar biasa Lantas si Putri Bidadari mengatakan Sebagai hamba Allah Tentu saja masih banyak kekurangan kek Saya ingin belajar Saya mau bertanya dulu dengan anda Siapa anda sebenarnya Kata si kakek mengatakan demikian Saya adalah Putri Kayangan Yang sudah sebatangkara Tidak diakui oleh Langit Apa maksud anda Kata si kakek mengatakan demikian Saya adalah salah satu Dayang-dayang Nyiruro Kidul Yang sudah cukup lama Beratus-ratus tahun lamanya Diusir dari istana itu Lantas si kakek mengatakan pertanyaan Ada alasan pasti Ada apa sebenarnya Lantas si Putri sepertinya agak sedikit malu Namun terpaksa Diteritakan pada si kakek Maaf ya kakek Ini seri Mudah-mudahan Kakek kan orang lebih tua Pasti paham Dengan kondisi saya Pada saat itu Saya mendapatkan ujian berat Pada saat Saya sedang bermain-main di kali Saya bertemu dengan Salah satu pemuda yang sedang memancing Disitulah kami Terjadi obrolan sangat serius Ternyata diam-diam Saya diintip oleh Dayang-dayang yang lain Saya dilaporkan kepada Nyiruro Kidul Bahwasanya Saya sedang berpacaran dengan pemuda itu Sedangkan Menurut Nyiruro Kidul Kita tidak boleh dekat Dengan manusia luar sana Apalagi pacaran Dengan adanya itulah Begitu saya kembali Ke istana Saya ditolak mentah-mentah Siapa yang menolak Secara tidak langsung adalah Nyiruro Kidul Tapi saya belum sempat ketemu Tapi saya sudah dijegal oleh Penjaga-penjaga yang ada di sana Di istana Hingga sampai saat ini Saya tidak bisa bertemu dengannya Lalu si Kakek mengatakan Kalau memang hanya itu adanya Saya akan bantu anda Bertemu dengan Nyiruro Kidul Kata si kakek Mengatakan yang begini Bagaimana caranya kek Kakek kan hanya manusia biasa Istana itu ada di bawah dasar laut Yang dalam sekali Tidak di dasar banget Tapi Dia mengampung Istana itu bisa bergerak Bisa berbindah di tengah-tengah Terkadang bisa muncul Dimana adanya Laut Dia bisa mengampung Apabila dibutuhkan Kata si putri bidadari Mengatakan demikian Kehadiran saya dengan anda Saya ingin meluruskan Apa yang terjadi dengan anda Sampaikan dengan saya Sebetulnya ini hanya ego Pada dasarnya Yang namanya manusia Berkata laki-laki Maupun perempuan Perkenalan tidak ada masalah Yang penting ada batasannya Kalau memang adanya sebatas mengenal Itu tidak ada salahnya Tapi kalau Penyampaian dari Salah satu atau beberapa Manusia kaya kan katakanlah Putri bidadari yang lain Menyampaikan Anda adalah sedang Berpacaran Mendukasi dengan manusia Itu salah Barangkali ini Salah Pengertian atau salah Pengenilian Kalau saya akan datang kesana Yang jelas Akan memahami hal ini Anda akan diterima Kata si kakek mengatakan demikian Lantas Singkat kata Mereka bersama Pemuda petani itu Berangkat kesana Si pemuda itu merasa Dikagetkan dengan adanya Si kakek itu bisa terbang Dengan mudah Memakai Sele Sele kain yang dikenakan Yaitu Juga Digelar Lantas duduk Bersama si pemuda itu Mengikuti Si putri bidadari Yang dari kayangan Dia memandu di depannya Setelah sampai Di depan istana Para dayang Para dayang-dayang Yang sedang Bertugas Berjaga-jaga Disitu Menghentikan Perjalanannya si kakek Tunggu Ada apa ini manusia Kenapa manusia dari bumi Masuk Dengan mudah Disini adalah Tempat kerajaan Ratu Ratu Nyiroro Kidul Kata si penjaga Mengatakan demikian Apakah anda tidak mengenal Noh Salah satu Penghuni sini Dayang-dayang dari Nyiroro Kidul Lantas Kedua pengawal Pengaman Mengatakan Sambil Sinis Melihat si wanita itu Yang sudah dikenal Dengannya Dia kan sudah dibuang Namun sudah cukup lama Karena sudah Tidak diakui Oleh Nyiroro Kidul Lata si kakek Melanjutkan Pembicaraannya Begini Kenapa Saya hadir kemari Dengan dia Saya ingin Meluruskan saja Tentang Adanya dia Berhubungan dengan manusia Atau katakanlah Berpacaran Itu salah Bukankah selama ini Soal itu Belum dibicarakan Langsung Pertatapan muka Antara si putri Bidadari Dengan Nyiroro Kidul Hanya Penyampaian Dari Beberapa Pesuruhnya Katakanlah Dayang-dayang lain Tapi Kebenaran itu Belum tentu Benar Yang dibicarakan Lantas Si penjaga mengatakan Mau apa Lebih baik Kembali lagi Kesana ke bumi Kata si penjaga Sekarang begini saja Saya tidak memaksa Sampaikan kepada Nyiroro Kidul Ada tamu Si kakek Begitu saja Suruh hadir kemari Saya tunggu Lantas Si kakek Menemui Kendala dengan Penjaga Dua wanita Dayang-dayang itu Tidak bisa Tidak Tidak semudah itu Menemui Nyiroro Kidul Nyiroro Kidul Nggak boleh Dikanggu sedang Meditasi Tiba-tiba Si kakek Menghilang Lantas Penjaga Dayang-dayang Merasa dikejutkan Wih Si kakek kemana nih Lantas si dayang-dayang yang Baru saja Turun dari bumi Bersama kakek Dan si bumuda itu Berbisik-bisik Dengan si bumuda itu Tenang Kita disini saja Biarlah kakek yang bekerja Kata si Dayang-dayang yang Turun ke bumi Mengatakan demikian Tak lama kemudian Si kakek muncul Bersama Nyiroro Kidul Menemui Putri Pidadari Yang sudah lama Dianggap Sudah Dikeluarkan Dari istana Nyiroro Kidul Karena Mungkin si kakek itu Sudah bicara panjang lebar Dengan Nyiroro Kidul Akhirnya Nyiroro Kidul mengumpulkan Semua penjaga-penjaga Yang ada Lantas Nyiroro Kidul Membicarakan Semuanya penjaga Dayang-dayangku Dengarkan baik-baik Dayang-dayang yang Kamu maksud Atau yang kalian maksud Adalah Yang katanya Selinggu berpacaran Dengan manusia Itu salah Saya Hanya Percaya Begitu saja Dengan Dayang-dayang Yang pernah Melihat Adanya dia Berpacaran Padahal Hanya sekedar Berpacaran Berpacaran Kalian melihat Mestinya Halus mengetahui Khusus Lantas Si putri Bertiga Mereka Meminta maaf Kepada Nyiroro Kidul Dan Termasuk Salah satu putri Yang Sudah Diusir Dari istananya Tidak Bapak Ratu Nyiroro Kidul Bahwasannya Yang Namanya Dayang-dayang Saya Menerima Apa Adanya Kalau memang Itu adanya Saya terima kasih Banyak Sudah diterima Kembali Dari istana ini Langis melanjutkan Pembicaraan Kepada si kakek Kek Kalau saya tidak Ketemu dengan kakek Entah gimana Kedupan saya Melayang Hanya sebatang kara Kata si Salah satu putri Yang sudah Cukup lama Diusir Dari istana Demikalah sodara Kejujuran seorang Putri Dayang-dayang Istana Nyiroro Kidul Yang ada Semoga Bermanfaat Harapan kami Ini salah satu contoh Kejujuran Seseorang Baik manusia nyata Maupun Makhluk Dunia lain Penglihatannya Memang putri Yang cantik Padahal mereka Memang tidak Lepas dari Bangsa jin Termasuk Nyiroro Kidul Adalah Jin Yang punya tugas Sebagai Penjaga Laut Kidul Semoga Bermanfaat Kejujuran Gaman Sharing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati